Intro Ramainya masyarakat yang ingin membuat SKCK untuk keperluan pendaftaran CPNS membuat Mapol Restabes Medan kembali ramai. Tidak ada rasa takut pasca ledakan bom bunuh diri. Sementara itu, Waka Polda Sumatra Utara, Brigjen Polmar Dias Kusen menjelaskan kepada awak media perihal diamankannya 12 orang yang terkait dengan terduga pelaku bom bunuh diri yang masih berstatus sebagai saksi. Waka Polda juga menjelaskan tentang keterkaitan istri terduga pelaku bom bunuh diri. Nama saya, Bisa. Keperluan saya di sini untuk mengurus SKCK untuk CPNS. Mengenai bom itu, saya tidak takut. Kondisi di sini, kondisi telah Pak. Sudah aman ya? Aman Pak. Jaman tinggal di mana? Jalan Punggung Baru. Punggung Baru. Punggung Baru ya. Jadi tidak takut dengan aksi teror ya? Tidak. Tapi benar Pak, informasinya bahwa istrinya adalah pihak yang pertama terpapar oleh radikalisme itu tadi. Kalau kita melihat dari pengakuannya, pengakuannya, kemudian juga dari pelajaran agamanya yang kita ambil bukunya, ya memang kita menduga, ini juga kelompok-kelompok yang tidak bisa dikatakan keperluan jauh. Terima kasih, Pak. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribdata TV, Salam Tribdata. Terima kasih.